Selamat datang di Dongeng Tanah Jawa. Mari mendengarkan. Terdengar suara ayam berkokok. Anak pagi sudah tiba. Nusa tampak masih terlelap. Ibu yang memasuki kamarnya mencoba untuk membangunkan Nusa. Bangun nak, sudah jam 6 pagi lho. Kamu gak mau terlambat sekolah kan? Nusa mengusap matanya, mencoba membuang kantuknya. Ia mengangguk pada ibu, mengiakkan perintahnya. Segera mandi ya. Ibu sudah menyiapkan sarapan. Telur mata sapi, kesukaan Nusa. Baik bu, aku mandi dulu ya. Nusa berancak dari kasurnya, lalu membereskan tempat tidur sebelum mandi. Usai mandi dan mengenakan seragam, ia menuju meja belajar untuk mengambil tas sekolahnya. Tak disangka, pada meja belajarnya, terdapat kotak pensil warna bertuliskan Tara. Nusa tampak begitu bahagia. Ia tidak jadi kena marah oleh ibu guru, pikirnya. Ia sungguh ingin berterima kasih pada orang tuanya, juga pada kakaknya. Ia bergegas menuju ruang makan untuk menghampiri mereka. Tara sudah mengunyah roti dan telur mata sapi di meja makan. Sedang ibu masih menyiapkan susu untuk sarapan mereka. Ayah masih belum terlihat di ruang makan. Nusa datang dengan penuh keceriaan. Ibu, terima kasih ya sudah menyiapkan kotak pensil warna untukku. Kakak, terima kasih juga ya sudah meminjamkan kotak pensil warna menilikmu. Iya, pakailah Nusa. Ibu menaruh dua gas susu di meja makan untuk mereka berdua. Tepatnya, kamu harus berterima kasih pada ayah. Ayah yang menyiapkan kotak pensil warna itu loh. Tentu ibu, lalu di mana ayah? Ayahmu bangun kesiangan, karena semalaman harus mencari kotak pensil warna itu. Pada malam itu, sebelum ibu dan kak Tara menuju kamar Nusa, kak Tara memberitahu ayah bahwa kotak pensil warna miliknya masih tersimpan di gudang. Ayah, sepertinya kotak pensil warnaku itu masih tersimpan di gudang. Tapi aku tidak tahu persis di sebelah mana. Baiklah, nanti ayah akan cari. Sehabis dari kamar Nusa, langsung tidur ya, kak. Baik ya. Pintu kamar Nusa terbuka. Ibu dan kak Tara memasuki kamar itu. Ibu kemudian duduk di pinggir kasur sambil mengusap kepala Nusa. Sedang kak Tara berdiri di sebelah ibu. Tidurlah, nak. Sudah harus malam. Nusa hanya mengangguk sambil mengusap air matanya. Tak apa, Nusa. Ayah tak sungguh marah padamu kok. Nusa membalikkan badannya dan menatap sang ibu. Benarkah, ibu? Betul, nak. Sudah, tak usah gelisah lagi. Pasti kami akan mengusahakan yang terbaik untukmu. Sekarang lekas tidur ya, supaya besok tidak terlambat. Baik, ibu. Karena malam semakin larut, ayah bergegas menuju gudang untuk mencarikan kotak pensil warna itu. Ia membuka pintu gudang dan menyalakan lampu gudang yang sedikit remang. Tampak suasana gudang yang agak berantakan. Dengan penerangan yang seadanya itu, ayah agak kebingungan harus mulai dari mana. Ada tiga tumpukan kardus pada tiga sisi tembok. Ayah mulai mencari dari ujung kiri. Ayah terus mencari di dalam kotak-kotak kardus namun tidak menemukannya. Ia beralih ke tumpukan kardus di bagian tengah. Kembali ia membuka kotak-kotak kardus satu persatu dan masih belum menemukannya. Ayah mengalah nafas sebentar. Kemudian melanjutkan lagi untuk mencari kotak pensil warna itu. Kini ia beralih ke tumpukan kardus di sebelah kanan. Ayah terus mencari, membuka setiap kotak kardus satu persatu. Sampailah di barisan terakhir, ia mendapatkan kotak pensil bertuliskan nama Tara. Ayah sangat tega. Akhirnya menemukan kotak pensil warna itu. Ia tidak sabar ingin segera memberikan kejutan pada Nusa. Dan kamu tahu Nusa, ayahmu sampai tertidur di gudang karena kelelahan. Benarkah ibu? Kasian sekali ayah. Iya, untung saja ibu menyusul dan membangunkan ayahmu. Ibu masih melanjutkan tertawanya, mengingat usaha keras yang dilakukan ayah sampai tertidur di gudang. Tak lama ayah datang. Ia mengusap kepala, meminta maaf karena sudah terlambat. Maaf ya, ayah terlambat. Melihat kedatangan ayah, Nusa langsung menghampirinya dan memeluk sang ayah. Tak lupa, ia juga mengucapkan terima kasih. Ayah, maafkan Nusa ya. Sudah membentak ayah semalam. Dan terima kasih sudah menyiapkan pensil warna untukku. Ayah juga minta maaf ya, sudah keras sekali padamu semalam. Mereka berdua saling berpelukan dengan penuh kasih sayang. Sudah dulu sayang-sayangannya. Sudah setelah tujuh loh ini, nanti kalian terlambat. Iya, bu. Ayah melepaskan pelukannya dan mereka berdua bergegas berangkat. Ayah tidak mau sarapan dulu. Nanti saja di kantor, bu. Sudah terlambat. Ayo anak-anak, kita berangkat sekarang. Ayo. Pagi itu, mereka berdua menjawab dengan penuh keceriaan. Dan mereka sudah siap untuk memulai aktivitas dengan penuh sukacita. Pesan moral yang dapat kita ambil adalah, seberapapun kecerobohan kita, orang tua pasti akan membantu kita sekuat tenaga. Jadi, kalau kita bersalah, jangan lupa minta maaf ya. Sekian Dongeng Tanah Jawa kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah! Sampai jumpa di video selanjutnya. Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!